Audio Jungle Inap, inap Inap, gak butuh dari kayak individual point kill-nya Tapi mereka lebih ke arah teamwork-nya seperti apa dari tim Alexi Hoshi Dan itu dia, aduh nyaman banget Mau nge-game, eh mau nge-game Mau nge-cast sampai 5 game Juga sebenarnya Oji siap-siap aja Iya, sendiri tapi Hah? Baru-baru banget Besok loh tim Indonesia loh Jadi ya, siapkan loh Gila, betul Tenang aja kita punya kursi Peraih awarding tingkat internasional yaitu Secret Lab tentunya Yang udah pasti ini setia selalu sama kita Bersesson-sesson ya Dan Ya gak gitu sih Terlalu nyaman ya pak Terlalu nyaman Emang terlalu nyaman tuh Bahaya ya Makanya ada sedikit a little bit of life Left, but yet They were able to turn it around Take us through what happened In the players room For sure you were upset How was the mood there? What was being said? Yeah, actually the mood is just normal. Oh, wow, normal. We're just happy lah. Because we're planning already before we want to end the game. But we just didn't expect the creep spawn. Oh, wow. So normal, nobody was upset at all. Yeah. Oh, pretty impressive. It's a good game. Very good game. You've been having such a stellar performance, undefeated in the group stage. You've only lost one game so far here in the M3. What contributes to such an amazing performance by your team? What's that? What do you want to contribute? Maybe in the outside game, we're more often together. In the outside game, we're always together. That's why we look consistent. So you're very good with your team chemistry. Yeah. Now, if you were to take a look at the other teams. You've seen them in the group stage. You've seen a few teams face in the upper bracket already. Which team do you think brings the most threat to our Kyoshi? I think all the same lah. All the same? Yeah, all the same. Oh, you are so humble. Thank you. How about this? You will be facing Onyx Philippines for your next series. What do you have to say about them? You've seen how they played earlier. Do you think they're a big threat to you? What do you think about that? I just want to say to OnyxPH, good luck and have fun. Good luck and have fun. Oh my God, you are so nice. That's why I argue humble. Very humble. Like me, like me humble. Very humble. Thank you. You know, I took a look at the Mobile Legends Bang Bang app earlier. We took a look at the most popular team. The audience got to vote and your team had 33 million votes. The one next to you is only about 9.5. So you're 3.5 times more. What makes our Kyoshi so popular? I think in our RQ, they think we are cute, maybe. Handsome, humble. Yeah, just like that. Let's invite all the audience to raise up your scores even more to make it even higher than 33 million. Invite them to vote for you. Yeah, don't forget to vote for M3. Let's check in the MPL ID. Yeah, that's right. And for sure, all the Indonesians are so happy right now. Vote for team RRQ, I mean. You know, they're saying that you guys are the pride of Indonesia. The Indonesians are so happy right now with today's win. What is your message to them? Yeah, thank you to all of you who are supporting us today. Although we have a play set, but it's a game nice. Yeah, thank you, without you, it's not anything. Thank you so much, R7. Congratulations. And I'm becoming a fan. You are so humble. You deserve today's win. Of course, I'm humble. Thank you. Thank you so much, have a good night. And now, with the two teams winning and the two teams have lost, the upper bracket has changed. How about we'll take a look at the updated playoffs bracket. Wow, humble banget. Humble banget. Humble banget cuma, siapa Kak? Siapa tadi? Marah. Marah. Udah punya kamar ya. Nge-fence, nge-fence dulu. Nge-fence dulu karena humble. Katanya cute. Banyak yang cute di RRQ. Ini aja, di sini. Screenshot ya. Pullung aja sama KB tuh. Eh KB udah, gue udah lupa. Pullung aja pullung tuh. Oke. Goni matanya ada screenshot. Udah, udah. Blacklist akan bertemu Bedel, RSG akan bertemu Todak. Dan tadi udah dibilang sama Ibu Marah juga. Bukan, bukan. Onyq PH akan bertemu RRQ. Blacklist gak akan bertemu Bedel, nanti. Oh iya, salah. Gue screenshotnya salah gak? Sorry, sorry, sorry. Blacklist num gue SM. Sabar num gue SM Goni. Bener, bener. Kita lihat yang turun dulu. Blacklist, Bedel, Todak. Ini pertandingan besok, kita langsung lihat aja ya. Iya. Oke. Berarti dari SMG yang bertemu dengan Onyq. Dan ingat ini hari ketiga play off yang dimana mereka udah punya nyawa lagi. Satu nyawa terakhir. Yes. No more lower bracket. Go Onyq. The last bracket for lower bracket. Ngomong apa sih? Napas terakhir. Ini udah kesempatan terakhir ya untuk tim Indonesia kita. Onyq yang akan melawan SMG besok di lower bracket. Dan ini semuanya match lower bracket guys. Ada Cage juga yang akan ketemu GX. Dan juga ada Nafi. Ketemu sama MSG. Dan juga kita punya banyak banget sebenarnya match yang akan kita sajikan besok. Tapi sesuai yang lagi bilang ini menjadi kesempatan terakhir untuk tim Onyq. Mereka harus setidaknya mengamankan poin dan mungkin ini kesempatan mereka untuk masuk ke babak berikutnya. Dan meskipun kita tahu lawannya bukan, lawannya bukan musuh yang bisa dibilang abal-abal juga. Iya bener banget. Blacklist loh. Blacklist. Udah siapin aja-ajian deh buat besok. Nah oke. Gue harus memberikan semua tenaga gue. Bener banget. Cuman kalau kita ngeliat dari bracket itu 2 Brazil. Assalamualaikum. Besok. Besok. Oh besok. Ngadeng-ngadeng lagi. Momo Chan. Monica Mariska sabar. Habis makan sekarang saya tuh. Sabar Monica Mariska. Tolong. Terima kasih Allah bersama. Reset-riset. Goli. Aduh. Oke Goli. Tapi ya. Kalau menang doang. Tapi gak interview kayaknya ada yang kuring. Oke. Langsung Momo Chan. Langsung saja kita langsung interview. Ini dia Bang Shin. Halo Shin. Halo. Bang Shin. Dengar kita Bang Shin. Ada-ada. Bang Shin. Gimana kabarnya hari yang berat untuk hari ini kayaknya ya. Baik-baik. Oke. Bang Shin. Sebelumnya kali ini. Kita mau ucapin congratulations dulu. Yeay. Masih berada di upper bracket. Ya. Makasih. Iya semoga. Ini Bang Shin suaranya lagi abis Bang Shin. Sakit lagi sakit. Dingin. Dingin. Semoga dijaga kesehatannya untuk Ararki dan juga Onyx yang di sana ya. Bang Shin. Ini boleh menanyakan sedikit. Iya. Untuk dari mungkin ke playset tadi ya Bang Shin. Apa yang terjadi di sana Bang Shin. Yang game ketiga. Betul sekali. Game ketiga kita sudah apa. Sudah komunikasi semua ya. End pas Lord masuk. Ya dan ternyata gagal ya udah. Nice try. Nice try. Nice try. Karena tiba-tiba creepnya muncul kayaknya. Miss calculate ya. Tapi. Ini tanggal pan. Gimana? Gimana Shin? Enggak. Kenapa? Tapi tanggal pan Shin sendiri ngeliat linknya Albert dilepas sama Todak. Nah Shin tuh ada kepikiran apa. Ini kok bisa gitu loh Todak ngambil resiko untuk ngelepas link. Sebenarnya sih kalau gue dari gameplay mereka sih mereka gak masalah sama link sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat. Karena kayaknya yang diinjir kamu ya sih nih. Berkali-kali loh. Mereka jadi kayak gak masalah sih mereka lawan link. Oh. Jadi mereka lepas dua kali kan itu sekali menang sekali kalah. Iya. Iya sih. Wow tapi luar biasa sekali. Dan kita akan intip dulu nih. Ada yang mau lewat tentunya. Poster yang akan kita lihat tentunya untuk tim Arakiu Hoshi. Dimana kita tahu juga Todak. Memang ternyata sama yang seperti Shin bilang. Gak takut sama linknya Albert dilepas. Tapi ternyata berakhir lemas. Wah lemas. Tim serumpun saling adu kelas. Wow. Kenapa lemas ya. Ini kan. Saling lepas. Berakhir lemas. Wah. Albert kurang minum. Kurang makan telur setengah matang. Bukan gitu. Tapi memang sih kelihatan yang. Kelihatan yang diinjir itu Shin terus. Nah perasaan Shin gimana nih Shin. Kamu diinjir terus sama Todak. Kira-kira kayak kesel gak sih gak dikasih space sama sekali gitu loh. Ya sebenarnya sih kesel sih mereka tuh kayak. Kayak gak tahu gitu cara. Mau menang tuh gimana. Jadi mereka tuh cuman yaudah bunuh aja gue. Bunuh aja yaudah gitu. Sampe comeback gitu kan. Oke. Tapi Bang Shin ini kan aku lihat dari game-game sebelumnya. Ini Bang Shin ini bener-bener berbanding terbalik. Seperti M-series M-series sebelumnya. Bang Shin bermain dengan sabar banget. Bermain tenang banget. Dan bahkan kayak gak terlalu nafsu untuk dapetin poin kill. Tapi kenapa dia akhir-akhir kambuh lagi Bang Shin. Kenapa itu. Pengaruh. Pengaruh dingin. Pengaruh dingin. Pengaruh dingin. Soalnya Bang Shin ya kita perhatikan kamu tuh mainnya udah santai banget loh. Bener. Awal-awal dari stage kemarin. Disiplin banget. Itu udah main santai. Tapi dua game terakhir itu. Buah. Birahi banget mendapatkan poin kill kayaknya. Sama. Bang Shin ada pertanyaan ini dari Bapak Produser. Gimana ketika landing phase melawan seorang Ciku. Apakah ada problem di sana? Landing phase sih kalau dibilang sih ya kita sama-sama sih. Sama-sama kuat sih. Gak ada bilang kalah-kalah. Ya paling kalau kalah ya. Kecuali saat mereka. Contoh Ciku dibantu gitu ya. Otomatis gue kan harus mundur. Jadi kalau landing phase satu-laun satu gitu ya. Fifty-fifty lah. Gak ada yang kalah. Masih fifty-fifty. Kecuali kalau hero. Contoh kayak gue Aldus tadi dia karir. Otomatis kalah. Iya iya iya. Kalau hero power. Itu udah hero power ya. Ya itu hero power. Hero power. Misalnya tanggapan Bang Shin dengan Mia tadi. Nah. Bagaimana Bang Shin? Gak tau mungkin Ciku mau main rank kayaknya mau split push pakai Mia. Mau main rank. Pakai rifle aja Ciku pakai rifle. Aku nanya. Aku nanya. Silahkan. Aku mau nanya nih. Kalau Shin udah nih. Oke udah menang lawan Roda. Sekarang nextnya lawan Onyq PH. Nah. Persiapan apa dan seberapa yakin kah Bang Shin? Untuk memenangkan lawan Onyq PH? Hmm. Persiapan sih sudah ada. Hmm. Ya. Tapi. Nanti tunggu Mak. Tinggal tunggu tanggal main lah. Tinggal tunggu. Tinggal tunggu tanggal main. Udah pede banget ya. Nah. Katanya nih. Dengar-dengar. Mau ketemu sama BTK nih. Bener gak sih Bang Shin? Kenapa sih pengen banget ketemu sama BTK? Kenapa? Penasaran? Ya kuat sih. Kuat. Cuman ya pengen aja merasakan. Lawan tim baru gitu kan. Tim luar. Tim baru masuk juga. Tambah juga berteman juga kan. Sama si mereka. Si Momba Shin sama si Victor. Jadi. Oh. Oh gitu. Oh gitu. Gitu Bang Shin. Kirain. Ini aku kirain. Soalnya pengen rematch gitu. Pengen rematch. Rematch di rank. Soalnya. Mungkin. Nah itu sih panas sih. Gara-gara netizen nih. Propok-propok. Panas gua. Sabar. Bang Shin suaranya udah mau ambil. Sabar-sabar ya. Bang Shin harus jaga kesehatan. Ingat-ingat ya. Harus sabar-sabar. Tapi Bang Shin. Mungkin ada pesan-pesan untuk tim. Onyx ya. Onyx PH ada nggak? Atau. BTK? Atau Onyx ID? Atau Onyx ID di lower bracket. Onyx ID? Sebenarnya sih. Buat gak ada pesan sih. Cuman ya. Cuman bilang ke Onyx ID sih. Semangat di lower. Karena nyawa tinggal satu. Oke. Dukungan langsung dari sih. Bener-bener. Selamat. Bekerja. Keras ya bisa kita bilang. Ya. Karena bahkan. Sebenarnya ya. Nyawanya sisa satu. Bener. Ya dan dibalik itu juga kan di lower bracket kan. Terisi dengan tim-tim kuat semua. Hampir banyak yang kuat kan. Iya. Kayak juara-juaranya justru malah jatuhnya ke bawah ya Bang Shin ya. Ya. Sebracket loh. Juara MPL tuh. Betul. Sebracket semua. SMG. Onyx ID. Dan juga ada satu dari Blacklist. Blacklist. Bang Shin. Mungkin ada titip pesan untuk orang-orang tersayang yang berada di Indonesia. Betul. Sebelum kita tutup akhiri kali ini. Enggak ada orang. Astaga. Enggak ada orang. Oke kalau gitu Bang Shin. Bang Shin. Baik. Sehat-sehat selalu Bang Shin. Sehat-sehat. Pokoknya pesan kami semua para caster please jaga kesehatan. Karena kesehatan sangatlah berpengaruh dalam performa kalian. Betul. Good job untuk Arar Kyoshi. Semangat. Semangat. Semangat ya per mereka. Arar Kyoshi dan Onyx ID di luar mereka. Bang Shin. Sampai jumpa kembali. Bye bye Bang Shin. Take care ya. Bye bye. Makasih. Wow. Luar biasa. Kita ternyata. memang bangsa